Saudara Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara menggelar debat publik pertama pasangan calon, gubernur, dan wakil gubernur Sumatera Utara dengan tema pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Debat publik pertama yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Medan Rabu malam kemarin memberikan kesempatan kepada kedua pasangan calon, Bobi Nasution Surya dan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala untuk memaparkan visi misinya lebih mendalam. Dengan mengangkat tema pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, debat pertama ini banyak membahas mengenai pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kedua pasangan calon sepakat bahwasannya masalah kesehatan dan pendidikan yang masih rendah disebabkan oleh kondisi perekonomian masyarakat yang masih lemah dan fasilitas yang minim. Pasangan nomor urut satu Bobi Nasution Surya menyatakan kolaborasi antar pemerintah daerah menjadi kunci dalam penyelesaian masalah ini. Pasangan Bobi Nasution Surya juga akan bekerja sama dengan kampus dalam pemenuhan tenaga kesehatan serta penguatan perekonomian masyarakat untuk mendorong minat sekolah anak. Sedangkan pasangan nomor urut dua Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala berfokus pada penyediaan beasiswa untuk para tenaga kesehatan, penyediaan pelayanan kesehatan mobile, serta peningkatan dukungan kepada tenaga pendidik untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar. Selama debat, para pendukung kedua pasangan calon saling meneriakan yel-yel yang menyindir kubu lain. Meski demikian, proses debat berlangsung dengan tertib. Rencananya KPUD Sumatera Utara kembali akan menggelar debat publik kedua pada pekan depan. Tim Liputan Kompas TV Medan Sumatera Utara